Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak labu siam untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman nah disini saya menggunakan satu buah labu siam potong labu siam sebelah pangkalnya nah seperti ini kemudian dikosok-kosok ya teman-teman ini cara untuk menghilangkan getah ya mengurangi getah yang ada nah seperti ini semakin lama dikosok akan semakin banyak getah keluar kemudian potong sebelah sini ya teman-teman ini tidak mau lalu kupas kemudian siapkan garam secukupnya ya teman-teman baluri labu siam dengan sedikit garam ini juga untuk mengurangi itu ya mengurangi getah yang ada kemudian langsung saja dipotong dan potong sesuai selera ya teman-teman nah disini saya potongnya seperti ini saja tidak terlalu tipis-tipis tidak terlalu tebal ya kemudian untuk campuran ya teman-teman nah untuk campuran disini saya menggunakan daging sapi secukupnya ini berapa gram ya teman-teman saya kurang tahu ya eh saya belinya 30 dolar tapi ini nanti saya hanya menggunakan separuh saja nah ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong tipis-tipis ya teman-teman nah saya potongnya seperti ini kemudian bumbui dengan satu sindok makan kecap asin satu sindok teh gula pasir sedikit merica bubuk atau seperempat sindok teh saja kemudian diaduk rata untuk daging sapi jangan dibumbui dengan garam ya teman-teman karena garam itu untuk daging sapi yang tipis sebegini bisa mengeras ya jadi lebih baik dibumbui dengan kecap asin untuk rasa asin setelah diaduk rata tambahkan satu sindok makan air jahe untuk mendapatkan air jahe jahe diparut kemudian ambil airnya ya teman-teman caranya seperti itu dan tambahkan satu sindok teh tepung maizena kemudian diaduk rata lagi nah untuk air jahe air jahe fungsinya adalah untuk mengurangi bau amis ya teman-teman bau so so itu ya bau apa itu ya kalau di eh daging sapi nah seperti ini kemudian tambahkan satu sindok makan minyak itu ya minyak goreng dan diaduk rata nah seperti ini teman-teman bagi teman-teman bumbunya ini disesuaikan saja ya boleh ditambahkan itu ya hoyau atau saus tiram dan boleh juga ditambahkan penyedap rasa kalau ada tambahkan itu ya teman-teman minyak wijen itu akan sedap ya Nah seperti ini ya teman-teman setelah dibumbui diaduk rata kemudian diamkan kurang lebih 30 menit biarkan bumbu meresap dulu lalu siapkan untuk bumbu tomes atau bumbu kasar ya teman-teman nah disini saya menggunakan tiga siung bawang putih ini bawang putih sudah saya keprek nah seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja boleh dikeprek seperti ini dipotong tipis-tipis dicincang ataupun dihaluskan itu akan lebih enak kemudian disini saya siapkan seperempat saya bagi dua untuk bawang bombay ini bawang bombay sudah saya potong-potong ya teman-teman saya potongnya seperti ini tipis-tipis saja kemudian kita siapkan saya teman-teman panaskan minyak secukupnya Nah setelah minyak panas selalu masukkan daging sapi tomes jahili daging sapi untuk daging sapi tomes setelah matang saja ya teman-teman kemudian langsung saja diangkat panaskan sedikit minyak lagi lalu tomes bawang putih bawang putih tomes harum masukkan sayur tambahkan sedikit air untuk air jangan lupa gunakan air panas ya teman-teman biar cepat biar tidak menunggu mendidihnya terlalu lama dan ini agak kehitam-hitaman karena saya sengaja untuk itu ya untuk wajan sehabis menggoreng daging sapi ini tidak dicuci ya teman-teman tapi tidak apa-apa ini masih bisa dimakan dan menggorengnya itu ya menggorengnya bawang putih agak sedikit saya gosongin biar bau harum lambu siam yang sudah ditumis-tumis kurang lebih sudah matang ya teman-teman kemudian bumbu dengan setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula pasir berija bubuk secukupnya kemudian masukkan bawang bombay lalu diaduk rata ditumis-tumis hingga bawang bombay layu ya teman-teman nah bawang bombay sudah layu ya teman-teman jangan lupa tes rasa apa yang kurang silahkan ditambahkan ya teman-teman kurang gula kurang garam atau mau dikasih itu ya penyedap rasa juga silahkan boleh juga ditambahkan dengan saus tiram nah sekira bumbu sudah pas ya teman-teman rasa sudah oke kemudian masukkan daging sapi jangan lupa besarkan api dan diaduk cepat ya teman-teman nah seperti ini karena ini rasa sudah oke ya untuk daging sapi juga sudah di bumbu nah segera sudah oke ya teman-teman kemudian siap untuk diangkat taruh di satu piring nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja jadinya seperti ini resep lapu siam ditumis dengan daging sapi resep yang simpel saja ya teman-teman untuk bahan tentunya daging sapinya mudah didapat harga juga terjangkau untuk daging sapi boleh juga diganti dengan daging lainnya daging ikan daging ayam ataupun udang resep yang simpel saja ya teman-teman mudah cara buatnya dan cepat resep ini tentunya keluarga suka banget anak-anak tentunya juga suka ya teman-teman karena tidak pedas teman-teman tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya kalau tidak mencoba silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih bye 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 bye